Terkait insiden adanya pembubaran di Grand Kemang ini, itu juga dilakukan audit internal kepada para petugas yang melakukan tugas pengamanan di lokasi. Sampai dengan saat ini, BIDPROPAM Polda Metro Jaya telah melakukan pemeriksaan terhadap 11 petugas. Ada yang dari Pores, dari Polsek, dan juga dari Polda. Kemudian ada dua masyarakat yang dilakukan pemeriksaan juga oleh BIDPROPAM, yaitu petugas security dan manajer di Hotel Grand Kemang. Ini seperti itulah tahapan-tahapan yang dilakukan untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, evaluasi terhadap internal. Jadi mohon waktu tim BIDPROPAM masih melakukan pendalaman. Kemudian terhadap beberapa pelaku yang sudah terekam di video dan berdasarkan hasil keterangan tersangka dan saksi-saksi itu juga akan terus dikejar. melakukan hal-hal yang merugikan orang lain, apalagi ada properti yang dirusak, barang mirip orang lain dirusak, ada beberapa orang yang dilakukan pemukulan. Ini hal yang sangat tidak baik dan apabila ini terjadi, kami pasti akan mendalami dan memusuk tuntas. Jadi yang melakukan tugas, pengamanan, kemudian beberapa anggota yang melaksanakan pengamanan itu dilakukan pendalaman. untuk mendalami SOP, tahapan apa yang sudah dilakukan dan lain sebagainya. Ini untuk bahan evaluasi dan juga bahan untuk kebaikan ke depan, apabila ada temuan nanti hasilnya apa dan lain sebagainya. Terima kasih telah menonton! Sapa Indonesia Malam Ni Lu, ikuti semuanya bersama Kompas TV